Optik melawai Kami turut mencermati pimpinan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI yang menemui Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan kabis kemarin. Mereka mendukung Prabowo untuk masa pemerintahannya nanti. Pimpinan DPD yang hadir menemui Prabowo adalah Ketua Sultan Bahtiar Najamudin, para Wakil Ketua DPD Yoris Raweyai, Tamsil Lin Rung GKR Hemas serta Wakil Ketua MPR Unsur DPD Abchandra Akbar Supratman. Ketua DPD Sultan Najamudin menyebut dalam pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam itu DPD menyampaikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo Gibran nanti demi kebaikan daerah dan bangsa. Kendati begitu, Sultan memastikan dinamika politik tetap berjalan. Kami yang menyampaikan pertama tadi bahwa kami berterpilih, kedua kami dari posisi parlemen, posisi DPD yang memang sebagai representasi masyarakat daerah di pusat akan sangat mendukung, mendukung program-program pemerintah ke depan, Presiden terpilih untuk 5 tahun yang akan datang, yang akan dilantik tanggal 20 Oktober. Nah, semua demi kebaikan daerah dan bangsa, tentu program eksekutif dibawa ke pemimpinan beliau nanti akan kami dukung.